Anda peraturan baru pada hak siar Timnas di 2023, yuk kita simak videonya Assalamualaikum Sobat SVD, jadi memang untuk hak siar yang berjalan saat ini di 2023 itu sudah berbeda dengan hak siar yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya Karena untuk tahun ini, sisa tahun di 2023 itu peraturannya adalah untuk siapapun pemegang hak siar Timnas Akan mendapatkan hak siar dalam jangka waktu yang panjang gitu ya Jadi hanya untuk sisa tahun 2023 ini, MNC Group telah mendapatkan hak siar Timnas itu dengan harga 56 miliar dengan sisa tahunnya, jadi tidak setahun penuh Jadi semua pertandingan Timnas nantinya Timnas melawan Palestina, Argentina atau melawan negara apapun di luar sana itu akan disiarkan oleh MNC Group Jadi kalau misalkan dihitung setahun ya, misalkan di tahun 2024, siapa yang megang hak siar nanti kira-kira bayarnya berapa ya Karena setengah tahun aja itu harganya 56 miliar, lumayan ya Oke selanjutnya, untuk pemegang hak siar tahun ini kan MNC Group ya itu disiarkan di mana aja Jadi disini ada berbagai pilihan, bagi sobat yang tinggal di wilayah kota itu kan sudah ada yang namanya siaran TV digital Untuk siaran TV digital ini ya sobat bisa nonton gitu aja ya, cuma-cuma tidak perlu beli paket apapun Jadi nontonnya di channel RCTI yang digital ya Terus kemudian bagi sobat yang mungkin tinggalnya di apartemen atau di kos-kosan yang nggak bisa masang antena TV gitu contohnya Itu bisa nonton secara streaming di RCTI Plus Ini sama, nggak perlu beli paket apa-apa Jadi langsung secara cuma-cuma Terus bagi sobat yang tinggal mungkin di pelosok di daerah-daerah yang tidak bisa dapat siaran TV digital gitu Atau sinyal internetnya juga jelek gitu ya Jadi nggak bisa streaming, ini hanya bisa menggunakan jalur parabola Jadi parabola pun pemegang haksiannya adalah K-Vision dan MNC-Vision Tapi yang saya tahu ya sekarang lebih banyak menggunakan K-Vision Jadi K-Vision ini ada parabola jaring, ada parabola mini Tapi untuk menggunakan K-Vision ini nggak bisa nonton di RCTI ya Jadi nontonnya bukan di RCTI, nontonnya bukan di channel yang sama seperti yang ada di digital atau yang di streaming Jadi beda Kalau untuk parabola ini harus beli paket namanya paket Timnas ya Di K-Vision ada paket khusus Timnas Ini harganya Rp99.000 Dan nontonnya itu di MNC Sport 3 HD Jadi kalau belum ada silahkan di scan lagi untuk receivernya Jadi banyak yang nanya juga nih Misalkan mereka pakai next parabola Kan di next parabola ada RCTI gitu Terus termasuk yang K-Vision, kan di K-Vision juga ada RCTI Kenapa nggak disiarkan di RCTI? Jadi ini yang namanya hak siar ya Jadi kalau di parabola itu memang untuk siaran sport Seperti contohnya sekarang Timnas itu nggak disiarkan di channel RCTI Nanti channel RCTI-nya bisa berubah jadi sinetron lain Atau channel RCTI-nya diacak, dibikin gelap Termasuk yang di Telkom 4 akan dibikin gelap Jadi nggak akan ada siaran bola di RCTI manapun yang menggunakan parabola Oke? Kenapa hal itu terjadi? Karena memang kalau misalkan RCTI masih nyariin bola secara langsung dan cuma-cuma gitu ya Itu nantinya bisa kena hukuman Hukumannya bukan dari Indonesia aja Tapi dari Uni Eropa Jadi peraturan yang namanya siaran sport Contohnya bola Kalau ada di parabola itu harus diacak ya Kalau misalnya nggak diacak nanti kena sanksi Jadi sudah paham ya Kalau kena sanksi itu bahaya bisa ditutup provider-nya Terus kemudian biasanya kalau kita nonton siaran bola Tapi yang luar negeri ya Yang bukan Timnas Biasanya ada jalur alternatif dari fit gitu ya Tapi kalau untuk siaran Timnas sendiri sobat tau ya Investasinya gede banget Miliaran puluhan miliar gitu ya Jadi walaupun ada fit mungkin hidupnya nggak lama fitnya ya Jadi nantinya akan teracak Karena mereka mempertaruhkan investasinya tersebut gitu ya Untuk ngacak siaran tersebut Kalau dibandingkan harga investasi yang mahal itu kecil banget gitu Cara ngacaknya ya mudah mereka untuk mengacak hal tersebut Jadinya sobat yang mendapatkan siaran dari manapun yang di parabola Ya biasanya nggak akan bertahan lama dan nggak bisa nonton juga Jadi memang paling aman itu nontonnya langsung aja Di koefisien paket resminya yaitu Paket Timnas yang harganya Rp99.000 tadi Dan yang terakhir kalau sobat bilang Kan kita mau nonton Timnas kita Kita mau mendukung Timnas kita Banyak yang bilang gitu ya Tapi kembali lagi yang namanya siaran bola Ini adalah bisnis Bukan nasionalisme Bukan apa ya Jadi beda ya Ini sebutannya sudah bisnis Sport itu adalah bisnis Jadi mereka pasti mencari keuntungan Apalagi kita di Indonesia ya Bukan kerajaan berbeda dengan negara Thailand Berbeda dengan negara-negara lainnya Seperti Kamboja kemarin menggratiskan siaran SEA Gamesnya Terus Thailand yang World Cup aja bisa dibikin gratis oleh mereka Jadi berbeda peraturan siap negara Tapi kalau saya lihat ya Daripada kita nonton ke stadionya langsung Yang tiketnya sampai jutaan ratusan ribu ya Ini kita Rp99.000 nonton dari rumah Dan bisa lebih detail ke zoom siarannya Jadi nggak kayak nonton di stadion yang kecil-kecil banget Orangnya dan saya harus pakai kacamata Kalau nggak ya ngeblur semua itu lapangan ya Jadi masih lebih murah Kalau misalkan Rp99.000 masih terasa mahal Biasanya kita yang di pelosok desa itu Nontonnya itu rombongan ya Nontonnya bareng-bareng Ya udah Suruh aja patungan Rp10.000-Rp10.000 Atau Rp20.000-Rp20.000 Atau ya minimal-minimal bawa makanan gitu ya Kalau mau nonton bareng Datang dari rumah bawa makanan Popcorn atau jagung bakar gitu ya Kan enak gitu nonton bareng-bareng Kebersamanya dapet gitu Daripada nontonnya di lapangan Udah ongkosnya berapa perjalanan kesananya Terus ya gitu lah Pokoknya sobat yang mungkin pernah nonton di stadion Tahu rasanya seperti apa Walaupun memang Sebagai supporter langsung di lapangan Memang rasanya beda banget Karena saya juga pernah gitu ya Nonton langsung di lapangan Nggak dukung beda Cuman ya Untuk nontonnya itu Kalau saya pribadi kurang pos Karena mata saya harus pakai kacamata Jadi kalau jaraknya terlalu jauh Kurang jelas juga gitu Nggak dapet ya Jadi nggak dapet ya Kenikmatannya seperti nonton di TV Yang bisa nonton replaynya juga gitu Tapi bagi sobat yang nonton di rumah juga Sebenarnya kalau sorak-sorainya kan rame nih Kompak ya Sebenarnya seru-seru aja sih Karena nonton bareng dengan orang-orang Yang kita kenal juga gitu kan Oke mungkin sampai disini aja videonya Jadi sobat sudah jelas ya Kenapa nggak bisa ditonton di RCTI Untuk yang di parabola Terus kenapa harus berbayar Karena ya 99 ribu ini termasuk terjangkau Dan mungkin bagi sobat yang merasa 100 ribu hanya untuk nonton Satu pertandingan aja Yaudah bayangin aja Dengan nonton yang di stadion ya Mungkin kalau sobat yang belinya Dari yang Indonesia dan Palestina kemarin Dapatnya dua pertandingan Jadi sekarang memang Setiap ada pertandingan Nantinya 100 ribu itu ya Untuk sebulan jatuhnya ya Oke jangan lupa didukung channel ini Dengan cara like, subscribe, komen, dan share ya Sampai jumpa kembali Salam sobat SVT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax